Halo Kalak, apa kabar kalian? Baik-baik saja kan? Aku udah lama banget sih gak nge-vlog ya Karena kemarin sibuk banget di kantor yang baru Dan sekarang aku resign dari kantor yang baru Jadi aku akan balik ke kantor yang lama Karena aku dapet tawarnya yang lebih Jadi jangan dibilang-bilang nih Soalnya aku belum bilang sama mereka Kalau aku udah resign Tapi sebenernya aku udah resign dari kemarin Karena aku tau bahwa mereka pasti akan kasih tawarnya yang lebih baik Jadi sebelum aku sign kontrak pun Aku sudah resign duluan Karena aku ngerasa aku butuh waktu sekitar 2 minggu 2 minggu Untuk stay di rumah Nah makanya aku sempat nih bikin vlog-vlogan Udah lama banget kan gak ketemu sama kalian Kangen ama Jadi vlog kali ini kalian tau gak tentang apa Jadi kalian tau kan seberapa Seberapa kangennya aku dengan yang namanya buah pepaya Alias kates Alias mbertik bahasa karonya Jadi aku tuh kangen banget Apalagi hari ini ya Allah Aku pengen banget makan gitu Kayak orang ngidem Aku bener Lebay banget sih Logan Bener Jadi aku Pastorku Pendeta aku bilang Di deket rumahnya itu ada Nah Tapi rumahnya itu sekitar Sekitar 20 menitan gitu dari sini Nyetir Tapi gak apa-apa lah Soalnya kan aku kan gak ngapa-ngapain nih gitu kan Nganggur nih gitu kan Sebenernya tadinya ada anak Ada anak-anak kecil Nanti aku tunjukin Anak kecil yang lagi main-main Di luar Anyway Tadinya kan aku pengen ke gym Cuman aku kayak ngerasa yang aku pengen hunting lah Soalnya ada beberapa orang juga yang bilang Di sekitar Timur Helsinki Sebenernya pastor ku ini Tinggalnya di Timur Helsinki Nah di Di daerah Timur Helsinki ini Banyak banget orang-orang Luar kayak kita gitu loh Kayak orang-orang Afrika Orang-orang Somalia Terus orang Asia Banyak banget yang tinggal disana Jadi biasanya Toko-tokonya itu disesuaikan Nah Terus aku pengen cari kesana Aku pengen cari nih kesana nih Mau dapet mau gak ya Yang penting aku udah berusaha lah ya Udah dengan sepenuh hati berusaha Hasilnya seperti apapun nanti itu Ini anak kecil ini lucu banget sih Ntar aku tunjukin Dia naik kuda-kudaan gitu lah Ya Anyway Bagaimanapun nanti hasilnya Yang penting aku udah berusaha oke Ya jadi aku gak usah ke gym Ke gymnya besok aja soalnya Aku kemarin ke gym Dan sekarang kakiku sakit Karena aku kemarin Leg day Anak kecil ini lucu banget Sih Ntar tunjukin deh Itu dia Itu udah turun dia Bapaknya disana Tadi dia naik Ini naik kuda-kudaan Sekarang dia main-main pasir-pasiran Anyway Kita mulai aja deh Aku sekarang mau Pakai coat Karena ini sudah mulai dingin Dan kita berangcut Udah kayak penjahat belum Sekarang kita berangkat Udah dingin sih disini Oke Iya Masuk mobil Kita berangkat ke timur Sekitar 20 menit nyetir Oke Sampai ketemu di tokonya Semoga ada ya Kan gak ada orang lagi kan Di Ya Jadi aku barusan parkir di Di bawah Terus aku jalan Aku udah nyampe di shopping mall Yang namanya Itis Itis ini di daerah Timurnya Helsinki Nah begitu nyampe di Itis ini Di Langsung kerasa Aroma-aroma Arab Nih Kayak aroma-aroma Arab banget Dan banyak banget orang-orang Somalia Disini nih Kalau kalian liat Nanti di belakang aku gitu Dan Dan ini Bau makanannya pun Ini Kayak ngingetin aku Waktu di Israel Gak nih Tuh banyak banget kan Kayak gini-kayak gini nih Ini Toko Shisha Terus disana itu tadi Restoran-restoran orang Arab Semua Pokoknya beda banget deh Eastern Helsinki Nah kita nyampe di Co City Market K City Market Ini 24 jam loh Ayo kita cek Apakah mereka punya Apa namanya Punya papaya Ini labu kan Birnard Squash Biasanya mereka tuh punya Tempat Khusus Barang-barang eksotik Biasanya ini nih Kayak ini kan Kelapa nih Ini belimbing Ini lupa aku namanya Apa sih ini Ini papaya Langsung nemu nih Tapi beda Ya ampun Ini kecil banget Dan papaya ini dari Ecuador Ini sekitar 10 euro per kilo 170 ribu per kilo Ini gak sih Aku lupa bawa masker lagi Tadi aku maskernya lupa Di ini Di alimobil Cuma aku Kayak ini nih Kayak 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 mangga Kayak kui nih Ya ampun Ini Lebih gede Ini malah Wih Lebih gede Pir Ampun Kecil banget Coba kita Timbang deh Oke Timbang Terus Nomor 69 Dan ini aja Sudah 4 euro 4 euro itu Sekitar Kali 17 ribu Ampun 60 70 ribu Ini aja 70 ribu Oke Pencerian pertama Selesai Papayanya Kecil banget Tapi Ini aja Sudah 70 ribuan Tapi Kayaknya aku masih mau Pengen cari Ketoko Arab Atau Asia Atau Afrika Atau Toko yang satu lagi Siapa tau mereka ada Pilihan yang lebih bagus Tapi Ini aku ambil dulu aja deh Gak apa-apa Oke lanjut lagi Buat Thumbnails Jadi tadi Karena aku lupa Bawa Ini Bawa masker Tadi aku Abis beli Papaya Tadi Aku taruh di mobil Terus Kalian Ini aku ngambil Masker Karena lebih nyaman Dan Untuk kenyamanan orang juga Dan sekarang aku ke toko yang lain nih Ini tokonya Toko Asia Tokonya ini toko Thailand Biasanya mereka jual Barang-barang Atau bahan-bahan Yang memang khusus Untuk orang Asia Tapi gak tau lah ya Kalau mereka ada Papaya Coba kita cek ya Namanya Thai Market Masih di Mall yang sama Tapi ini di Di Lantainya Lantai di parkiran Aku tunjukin nih Ini dia Kires Oke nih Lihat nih Ini Air kelapa Terus ini Tai tea Ini barang-barang Yang kalian lihat di Alfamart Bukan sih Nih Jualan cabai Cabainya ini 23 euro Per kilo Mahal banget Dikali 17 ribu Noh Terus ini nih Apa yang namanya Apa sih bahasa Indonesia Terong Sedak Bahkan ada ini Petek Pokoknya banyak lah ya Cuman gak tau lah ya Kalau mereka ada Ada kangkung gak sih Kalau ada kangkung Kita beli deh Gak ada kangkung Gak ada kangkung Mungkin disini Ini apa ini Ini apa ini Oh ini kangkung nih Ada kangkung Aku beli kangkung deh Ya tadi katanya beli petai Sekarang malah beli kangkung Yang gandhi Sekalian kan Yes Kangkung Kangkungnya ini Harganya 22.000 22.000 22.000 22.500 Euro Per kilo Ini paling nanti 5 euro Terus ini Aku juga beli aja deh Ini Kerupuk udang Ada tuh Sir pahit Daun pisang Kalau mau buat ini Buat nemet nih Kacang panjang Tepat coy Ini mahal-mahal semuanya Ini ada tofu Oke Kita lihat papayanya Oh ini papaya nih Tapi ini green Green papaya Kayaknya green papaya ini Gak bisa dimakan deh Ada juga nih Green papaya thai Green papaya dominica Tapi kita bisa tanya sih nanti Coba aku tanya ya Apakah ini yang Ini nih kayaknya nih Kita coba tanya nanti Tapi sebelum kita tanya Aku tunjukin sesuatu lagi nih Kalian tau gak ini apa Apa sih namanya nih Ini ubi Gadung pajak Kalau ini namanya Baywan Baywan itu apa sih bahasa Indonesia Aku lupa Thales Kalau ini Lobak Ntar aku tanya Aku tanya Aku tanya nih Aku tanya Terus ada ini nih Jantung pisang Wah nih ada ini ada Ada ini nih Ada apa sih namanya nih Jackfruit Jackfruit Langsat Langsat hitam Langsat item I don't know Ini 12 euro Segini doang nih Ada durian Ada durian 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 Duriannya Oh no 27 euro Thank you very much Aku mau beli jackfruit deh Ntar aku tanya dulu tentang Papayanya ya Aku tanya dulu papayanya Apakah ini bisa dibeli atau enggak Maksudnya bisa dimakan atau enggak Jadi di toko Asia tadi Mereka punya papaya Tapi green papaya Jadi itu untuk salad Jadi aku enggak beli Oke tapi aku belinya Sekarang malah Kayak soy sauce Kecap asin Terus kangkung Terus ada tadi Bumbu makanan Bumbu masakan Bukan papaya yang dibeli Tapi ya Aku masih ada satu toko Yang pengen aku datangin Di sebelah sana Bawa mobil enggak ya Enggak usah deh Pengen jalan Mobilnya tinggalin disini aja Oke Kita cek nanti ya Apakah mereka punya atau enggak See you there Toko selanjutnya Yang mau datangin itu adalah Prisma Tapi ini di luar Di luar gedung yang tadi Jadi harus jalan keluar Ayo Moga-moga sih ada ya Ini dia Ayo kita coba cari di dalam Open it Open Yes Ini dia Sekarang di mana-mana Ada jambe Jambe Ada pumpkin Tapi beda-beda sih pumpkinnya Misalkan kita cari Papaya kita Buah eksotik Itu di mana ya Di sebelah sana Ada nenas Ada nenas Tadi disana Papayanya Sebelahan nama ini Nama pokos Disini enggak ada Mereka malah Mereka malah enggak jual Tapi ada sesuatu yang pengen aku beli Bepok-bepok Beli enggak ya Oke aku beli yang ini deh Disini Tapi papayanya enggak ada Nggak apa-apa Ada ini ada markisah nih Markisahnya itu 11 euro per kilo Selain aku pengen beli yang ini aja Mari kita beli Lihat Lihat kamu Niko Oh my god So ya Kita udah nyampe di rumah Jadi baru nyampe di rumah Aku sudah ada Cutting board Disini Dan udah ada Small tiny papaya This is a lot tinier than in Indonesia Niko Biduin papaya Niko Huh Really I don't remember So Terus ini kecil banget Harganya tadi berapa ya 4 euro 4 euro itu 68.000 68.000 ya Sekarang ini aku mau coba nih Aku mau coba Soalnya Tadi yang dapet Cuma ini doang Di toko pertama Di KCity Market Terus abis itu aku ke Toko Asia Di toko Asia enggak ada Yang ada di toko Asia itu Cuma pepaya Green pepaya Green pepaya itu Untuk Apa namanya Untuk salad Terus tadi ke Prisma Enggak ada Jadi cuma ada ini Oke Coba kita belah deh Kita belah Niko I ask you to do it From the beginning And you don't want to Now I ask you to do it in the middle You said I cannot come in the middle Kemali Jadi udah dapet Udah dibelah Pale Pale Pucat banget nih Pucat Udah kecil Pucat Ini asalnya dari Kolombia Costa Rica Nggak tahu deh Tadi dari mana Yang penting ini Bukan kayak yang aku ini Kan nih Yang aku pengen nih Tapi Baunya sih Bau pepaya Oh iyalah Bau pepaya Tapi Moga-moga sih Rasanya ini ya Rasanya Manis I doubt it Dulu sering beli beginian Di kede Bibin Andesanti Sama kede eating Anggrey ini Coba ya Niko Do you wanna try? Of course Kita coba ya Satu Dua Wow Surprisingly It's good Pake pisau Nggak semanis yang Yang ku pengen Tapi nggak se Buruk yang ku Bayangkan juga sih It's good Niko Come here Come here I know Chocolate It's like shit It's good It's good It's good No Harusnya ini lagi sih Lebih mateng Kalau lebih mateng Tadi pasti lebih enak Niko Iya kan Niko Nggak Hehehe Gak nih Nggak nih Muka Iya nih Ngen Niko Iya kan Niko Iya kan Niko Nggak Jadi dari skala Dari skala 1 sampai 10 Ini dapet nomor 6 loh Nomor 6 aja udah seneng banget ya ampun Kan di Indonesia dimakannya begini nih Jadi ini kayak kates Kayak pepaya Tapi bukan pepaya siam ya Kalau di Medan itu dibilang pepaya siam Pepaya siam yang panjang Tapi ini bukan yang siam yang sering ditanam di Ladangnya biringku dulu Gak seenak yang siam Tapi tetep Tetep inilah Tetep bisa mengobati rasa rindu lah ya Sama bertik sama pepaya Jadi aku akan beli lagi Sepertinya ini Jadi tadi aku bilang Rate dari 1 sampai 10 ini aku dapet 6 Mungkin aku akan tetep cari lagi Mungkin dapet kali ya nanti Yang bagus Lebih bagus Mungkin aku harus ke Belanda Karena setelah corona nanti Mungkin aku akan terbang ke Belanda Untuk ngeliatin Erik Tapi Untuk saat ini Sebelum aku berangkat ke Belanda Ini dulu lah ya Gak apa-apa Harus lebih matang sih Soalnya ada pahit-pahitnya Bye-bye